Kepolisian menetapkan dua orang sebagai tersangka kasus perusahaan dan pengeroyokan dalam pembubaran diskusi oleh Forum Tanah Air atau FTA di Hotel Grand Kemang, Jakarta Selatan pada Sabtu 28 September lalu. Kedua tersangka merupakan bagian dari kelompok yang membubarkan secara paksa acara diskusi tersebut. Polisi menangkap lima orang terkait kejadian tersebut, namun dua di antaranya telah ditetapkan sebagai tersangka. Aksi pengeroyokan dan perusahaan diduga dilakukan oleh sekitar 30 orang yang memasuki tempat diskusi secara paksa dan melakukan pemukulan terhadap tiga peserta diskusi serta satpam hotel. Para pelaku juga merusak proyektor, meja, gelas, dan juga banner yang digunakan dalam acara tersebut. Polisi menjerat para tersangka dengan pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan dan perusahaan dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 tahun 6 bulan atau 7 hingga 9 tahun bila mengakibatkan luka-luka atau luka berat. Dengarkan selengkapnya di DNP Evening News. Saksikan di kanal Youtube DNP Media Network. Terima kasih telah menonton!